subwoofernya juga mau simple maunya di bawah bangku nah ukurannya ternyata sempit kita tinggal pencet 1-6 loadingnya atau ejeknya satu-satu kalau kita ejek pencet satu dia keluar nah ini plus 6 nah kita nolin lagi lalu tekan nah setelah tekan ini ada minim subwoofer minus 12 sampai 0 nah ini bahasa betul Halo guys balik lagi di channel youtube cas audio kali ini kita punya project baru lagi nah untuk project kali ini ini adalah mobil Mercy ya C200 dimana mobil Mercy ini head unitnya ini tidak bisa dirubah-rubah pemiliknya itu merasa jenuh katanya pakai mobil udah nggak bisa USB udah nggak ada tontonannya pula gimana biar suaranya bisa lebih lebih baik katanya akhirnya kita sarankan untuk menggunakan prosesor yang sudah ada Bluetoothnya biar lebih enak waktu pemakaian di depan saya sudah disiapkan barang-barang yang kita mau pasang diantaranya adalah prosesor Venom 4.6 MK3 yang HD ya dan yang berikutnya adalah kita mau pasang Kenwood serinya itu KFC XS1703 nah yang berikutnya lagi ini adalah subwoofer subwoofernya juga mau simple maunya dibawa bangku nah ukurannya ternyata sempit jadi kalau mobil yang ukurannya sempit tidak bisa dipasangkan subwoofer yang terlalu besar malah biasanya busnya bisa nggak enak nah kalau pakai intersis ini cukup kecil untuk ke ruang bawah bangkunya lebih ideal biar lebih jelas saya langsung bawa ke mobil aja ya biar tim udah nunggu-nunggu mau dipasang yuk kita serbu bareng-bareng nih karena ini mobilnya nggak bisa dirubah-rubah head unit ya jadi kita mau pasang di tempat standarnya juga mobil-mobil kelas mewah begini kayaknya nggak mungkin untuk dibobok-bobok jadi tetap terkesan bawaan atau OEM look Twitternya disini dan nanti speaker ini mau diganti menggunakan Kenwood Hi-Res yang tadi kita sudah perlihatkan ya Nah untuk prosesor nih kita mau kasih lihat nanti ada di bawah bangku ini nanti akan dipasang di bawah bangku sebelah kiri untuk sub dan untuk prosesor ada di bangku sebelah kanan nah biar lebih jelas waktu bongkar-bongkar bagaimana atau instalasi kabel kita lihat secara total dulu nih selamat menikmati saat yang ditunggu-tunggu jadi kali ini kita mau mempercayai mendengarkan hasil dari pada settingan di mobil Mercedes yaitu Mercy C200 yang tadi kita bahas Nah sebelum kita ngomongin hasil cutting frekuensi dan mendengarkan suaranya pertama saya mau kasih lihat dulu bahwa di mobil ini adalah konsepnya meningkatkan performa audio tapi tanpa mengganti head unit karena memang tidak ada penggantinya kalaupun ada mungkin OEM tapi kita tidak menyediakan untuk kelas Mercy seperti ini Nah kita bisa lihat nih di bagian head unitnya juga masih asli ya ini head unitnya tampilannya di atas sedangkan CD masuknya dari sini dan ini CD nya bisa masuk sampai 6 keping disk ya kita tinggal pencet nih 1-6 loadingnya atau ejeknya satu-satu kalau kita ejek pencet satu dia keluar Hai nah ini CD yang kita gunakan nih ini adalah CD Ken tapi saya lihat dulu CD Ken 2018 ini produksi car audio network Indonesia asli nah dimana CD ini lengkap banget dari panduan sampai ke tes denger Oke mobil ini benar-benar utuh ya nggak dirubah yang menjadi keluhan dari beberapa pemilik mobil seperti ini adalah tidak dilengkapi dengan fitur USB apalagi zaman sekarang YouTube ya udah jelas nggak ada nah paling tidak karena beberapa orang mengutamakan kesuara jadi contoh di mobil ini adalah menambahkan satu buah prosesor nah prosesor bebas ya tidak harus merek yang kita gunakan di mobil ini yaitu Venom bisa Alpine bisa Helic bisa RC atau merek-merek yang tersedia nah untuk hasil yang ideal agar semua speaker bisa di drive prosesor dianjurkan itu 8 channel built-in powernya 6 nah seperti sekarang ini Twitter 2 mid-bass depan 2 dan speaker belakang channel 78 langsung masuk ke line input subwoofer bawah bangku nih di sebelah kiri tadi udah dikasih lihat juga ya prosesor ada di bawah bangku sebelah kanan nah langkah yang kita lakukan itu sama seperti biasa melakukan tuning seperti cutting frekuensi delay atau time alignment dan juga mengequalisasi atau equalizer nah ini alatnya nih ini iPad baru saya copot-copot ya ini mikrofon kita terhubung ke sini jadi kita colok sini dan dilakukan sistem tuningnya melalui tuntunan atau pakem biar settingnya itu nggak ngasal tapi alat ini hanya untuk membantu melihat grafik yang terlalu overlap atau yang terlalu anjlok jadi kita koreksi ya Nah langsung aja ya karena ini kan audionya nggak yang ribet tetapi pemasangannya untuk mobil-mobil begini waktu bongkar pintu terutama harus lebih hati-hati karena biasanya beberapa klip ya atau kancingan nih bagian bawah gitu dia lebih rawan nah ini Twitternya nih dipasang di tempat bawaan ya kanan kiri serta mid bass nya juga ini tempat bawaan kanan dan kiri nah yang digunakan tadi juga udah diperjelas speakernya adalah Kenwood Hi-Res subwoofernya interseas dan prosesornya VPR 4.6 MK3 HD yaitu Venom Oke langsung aja ya yang kita cari di mobil ini udah susah-susah begini tentunya kepinginnya maksimal yaitu kesan panggungnya harus terdengar jelas serta letak-letaknya atau positioningnya jadi kayak dashboard kita ini jadi panggung akan dibagi 5 titik suara untuk tuning yaitu kiri kanan tengah lalu center kiri dan center kanan ini kita langsung ke track lima ya Hai far center mid center center far mid nah diulang ya far kiri far center mid Hai center far mid saya nggak bosen nih selalu dijelasin track lima itu ada suara kiri tengah center kiri center kanan dan kanan yang kita mau cari agar suara yang kita dengarkan waktu tadi ngomong itu jelas porsinya juga terukur ya maksudnya tidak terlalu kelihatan memenuhi dashboard misalkan waktu center ya terasa seperti di dalam satu titik ya satu bulatan Oke biar nggak lama langsung coba kita mau ngetes dulu suara bass gitar dulu ya track 9 nah ini kiri pindah ke kanan pindah ke tengah ya ketengah panggung lalu center kiri pindah tengah lagi nah ini terakhir nih center kanan jadi center kanannya di depan saya nah ini suara bass itu sebetulnya murni dari mid bass ya tapi terasanya naik nah langsung track 7 ya kita coba lagi center poinnya itu fokusnya bagus apa enggak abu doyo geng chamaikam dipetong jelas banget waktu abu doyo geng chamaikam dipetong lalu nabang tradisi dati nyoto Wow udah intinya secara globalnya ini dapat nah langsung kita dengerin tonal ya kita pakai цент politik J成 dimitri hai bila pindah ke kanan 26 min 70 min cara mengenai kah namanya weighs onis dan bisa patok na compute agenai hormonal na bisa cura peraluda yang bisa cura peraludk kita kennt kiri 30 min 70.0 maksa sentbi ke kanan yang setahat itu setahat di haru Badang Firstischerja paling kapa полностью Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Waktu masuk bass itu mantep ya, nyatu gitu loh. Walaupun menggunakan sub bawah bangku. Kita geber lagi. Oke, cukup ya. Nah ini nih. Jadi kadang subwoofer bawah bangku itu, walaupun bentuknya tidak terlalu besar, tetapi kalau penempatan sesuai dengan posisi bangkunya itu sesuai, artinya gini. Ada bangku yang kadang tidak cocok pakai subwoofer yang bentuknya gede, karena memang terlalu sempit, artinya harus pakai yang lebih kecil. Nah itu akan lebih enak. Nah yang kedua, yang paling utama itu setelah menentukan produk ukuran, waktu tuning. Jadi kalau subkolong walaupun tidak kencang banget, begitu nyambung dengan mid-bassnya, ngeblend lah istilah kerennya, itu akan semakin indah. Nah itu paling penting, perlu dicatat di situ. Karena nanti di dalam setting prosesor itu ada cutting frekuensi, ada slope, dan juga ada face atau passe. Nah itu yang menentukan untuk lebih nyantol atau enggak lah istilahnya ya, lebih ngeblend atau tidak dengan suara mid-bass. Oke ya, udah jelas. Nah yang belum kita bahas ini nih, untuk Venom, VPR 4.6, MK2, dan MK3, itu agar pemakaiannya lebih enak, tambahkan ini nih. Ini adalah controller. Controller ini bisa panggil memori, ya misalkan nih kita bunyikan. Nah, pertama ini ada main volume, jadi kita bisa kecilin di sini ya, lalu gedein. Nah, kita bisa gedein. Sekarang kita settingnya tadi di 0 ya, pakai 0 masih ada, plus 6. Nah kita nolin lagi, lalu teken. Nah setelah teken ini ada minim subwoofer, minus 12, sampai 0. Nah ini bassnya gede itu. Ini kecilin, bassnya hilang. Tadi saya pakai di tengah, minus 6. Nah, yang berikutnya, kita teken. Di sini ada high input atau low input. Nah begitu low input, enggak ada suara ya. Karena low-nya enggak dipakai, ya. Sekarang pakenya high input. Ini saya kembalikan lagi ke tadi high input ya. Nah, langsung bunyi. Nah berikutnya kalau kita putar ada bluetooth. Bluetooth. Jadi kalau bluetoothnya dipasang, tinggal di select di sini. Tuh, bluetooth. Nah kita pakai high input. Terus, memory. Ya. Ini adalah memory. Ada memory 1 sampai apa yang diinginkan ya. Bisa 10, tapi enggak mungkin. Nanti bingung makanya. Biasanya kita bikin 1, 2, 3. Ini memory 1, kita putar ke 2. Nah, lagi mengecek simpenan. Nah, ini memory 2, kita udah jazz bassnya lebih tebel. Vokalnya lebih tebel lagi. Kita dengerin ya. Memory 2 dibikin lebih garang ya. Mid sama bass. Tuh. Kita kembalikan lagi ke memory 1. Jadi tinggal pilih-pilih aja. Nah, ini gunanya untuk mempermudah pemakaian. Ini nanti tinggal ditempel ya. Mau nunggu pemiliknya, lebih suka di mana. Apakah ngumpet? Biasanya suka di bawah setir nih. Di sini juga bisa. Atau di bawah sini. Oke, jadi settingannya untuk Mercedes ini sudah terselesaikan. Tujuan dari video ini secara keseluruhan adalah untuk informasi buat teman-teman yang punya mobil apa aja yang enggak bisa ganti head unit. Tapi kepengen lebih maksimal bisa menambahkan prosesor seperti ini. Semoga info ini bisa bermanfaat ya. Buat semuanya. Enggak usah takut mobilnya Mercedes, mobil Alphard, mobil apa. Misalkan enggak usah takut untuk upgrade selama dikerjakan dengan baik. Dan benar. Sekali lagi, saya selalu berterima kasih buat kalian semua yang selalu support dan mendukung channel ChasAudio. Pokoknya dukung terus dengan cara komen, like, subscribe, dan tombol lonceng. Agar dapat notifikasi di video berikutnya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Terima kasih. I'm a Jim.